selamat siang ketemu lagi di channelnya Maspor channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara hari ini Maspor ada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah yaitu suatu kabupaten yang berdekatan dengan kota Solo, Jawa Tengah setelah Maspor melakukan keliling maka Maspor menemukan suatu kuliner yang sangat menarik disini yaitu suatu rumah makan yang sangat terkenal di Kabupaten Sukoharjo yaitu rumah makan ayam kampung goreng bah karto ada apa? yuk kita ikutin sebelum melanjutkan menonton video ini bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini atau yang belum melakukan subscribe tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng serta jangan lupa follow instagram saya yaitu Joko Purnomo Kika selamat siang saya kembali hari ini masih ada di sekitaran kota Solo, Jawa Tengah dan saya masih mencari beberapa kuliner yang menurut kami menarik berdasarkan referensi maupun masukan dari subscriber ternyata saya mendapatkan suatu informasi masukan mengenai rumah makan ayam goreng yang ada di sekitaran kota Solo jadi bukan di kota Solonya yaitu di kota Sukoharjo, Jawa Tengah dan saya karena berdasarkan masukan itu sangat bagus saya meluncur hari ini ke lokasi tersebut perjalanan dari pusat kota Solo menuju ke lokasi di Sukoharjo kurang lebih 40 menit lokasi yang dimaksud adalah rumah makan ayam goreng bahkarto tembel alamat dari ayam goreng bahkarto tersebut adalah di Jalan Caksa Agung Raya Suprapto nomor 8 Gabusan, Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah jam bukanya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam rumah makan ayam goreng bahkarto ini mulai berdiri pada tahun 1960 dan sekarang sudah dikelola oleh penerus dari mbah karto walaupun dikelola oleh generasi penerus dari mbah karto namun rasanya masih tetap sama karena rasa dan kualitasnya selalu dijaga di rumah makan ini rumah makan ayam goreng bahkarto ini berupa rumah makan yang bernuansa Jawa terlihat dari ruang makannya maupun meja dan korsinya semua terbuat dari kayu dan di bangunan utama berupa pendopo yang terbuat dari kayu namun walaupun semua yang terbuat dari kayu pelanggannya merasa nyaman Presiden Joko Widodo berserta keluarga juga pernah mendatangin rumah makan ini untuk menikmati hidangan ayam goreng yang ada di rumah makan ini menu di rumah makan ini hanya ada satu yaitu ayam goreng kampung namun kita bisa memilih baik dada, paha, kepala maupun rempelu sedangkan untuk minumannya ada teh, ada jahe, ada tape maupun beras gencur selain yang menjadi ciri khas adalah ayam kampung juga sambalnya disini sambalnya ada dua yaitu sambal bawang dan sambal pelundu banyak orang yang belum mengetahui mengenai sambal pelundu sambal bawang otomatis rasanya sangat pedas sekali sedangkan untuk sambal pelundu rasanya sedikit gurih namun eco sang menurut informasi yang saya dapatkan bahwa rasa dari ayam goreng ini masih sama seperti pada saat dikelola oleh Mbah Karto salah satu rahasianya adalah bahwa ayam goreng disini menggunakan ayam kampung yang masih muda dan direbus dengan bumbu santan kelapa kurang lebih satu setengah jam dan dimana kompornya itu adalah menggunakan kayu bakar hari ini saya memesan ayam goreng, dada, paha, kepala dan beberapa minuman paha 5, nasinya 2, es beras kencurnya 2, teh pahitnya 1, kamu apa? teh panas 1, kepala 1, sama ini 1 duduknya di itu, yang biru itu ya ya, saya akan memulai untuk mencicipin hidangan yang ada di Mbah Karto ini tadi ya, saya akan memulai untuk mencicipin hidangan yang ada di Mbah Karto ini tadi ayam yang saya pesan, begitu tadi, ayamnya adalah paha, berdiri ini ayam kampung ya, ayamnya paha ditambah dengan kepala kemudian ini sambelnya, wuh, sangat menggoda kemudian lalapannya, ini lalapannya ini ada selada kemudian ada timunnya, ada kacang panjang, dan ini ada toginya terus, untuk minum saya beras kencurnya, es beras kencurnya kemudian ini saya nambah adalah tape kita akan coba mencicipin ya, ini adalah kepalanya tadi kemudian ini paha, jadi saya dua warnanya ayam gorengnya adalah kuning ya kelihatannya empuk, dan ini masih panas oh bener, sangat empuk wow, jadi gampang banget kita wow satu porsi nasinya menurut saya terlalu banyak ya, gitu tadi jadi nasinya banyak, kita cobain wuh, bener, empuk, gampang banget kitanya bener-bener meresap .. ini ini porsinya lebih banyak ya dan napilnya itu gampang, kenapa? kacang empuknya, dan bumbunya bener-bener meresap meresap saya mencoba adalah yang menggunakan sambal sambalnya ternyata sambalnya ada dua ini tadi tidak terlalu pedis kita cobain yang sambal satunya ini pakai cabi rawit kalau ini benar pedis saya tidak tahan tapi benar-benar lebih enak kalau kita pakai sambal yang ini jadi benar-benar rasanya pedis dan ecoh sangat saya juga beseng tadi ya kepala karena kesukaan saya itu adalah kepala untuk lalapannya saya sukanya pas pacang panjang terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah saya selesai menikmati ayam goreng disini menurut saya ayam gorengnya benar-benar ecoh sangat bagi teman-teman yang berada di solo dan sekitarnya ataupun sedang bermisata di solo dan sekitarnya jangan lupa anda untuk pergi ke rumah makan ayam goreng bakarto disini karena rasanya benar-benar ecoh sangat karena kondisi sekarang masih pandemik covid-19 maka jangan lupa untuk melakukan 3M yaitu mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer memakai masker ataupun selalu menjaga jarak selamat menikmati selamat menikmati